Intro Sekarang saya ingin masuk sebelum ke kekeluan komisi judicial ini Hakim Asyad, karena Hakim Asyad ini dulu orang yang terpilih sebagai Hakim Teladan Walaupun dia tidak mau dibikin melarikan tadang sehingga reporter dan fotogram saya hampir disambit oleh beliau Tapi kemudian bagaimana saya ketua melihat potensi beliau ditarik ke dalam untuk membantu meneformasi Mahkamah Agung Tapi rupanya beliau tetap aja gak betah juga lama-lama keluar dan menjadi kritisi dari luar Jadi ini sebenarnya komisi judicial bayangan Dan saya ingin tanya, tadi saya menarik dengan Pak Laika itu bilang bahwa mungkin pendulung sudah bergerak terlalu jauh dalam anti korupsi ini Sehingga sekarang itu pengadilan di TIKOR itu kalau gak salah 100% Semua yang dibawa ke TIKOR itu 100% ini Tapi otasinya yang pertama Dan pertama pun dinihilkan kembali oleh Mahkamah Agung Nah apakah memang Pak Aset mereka sudah Bandung ini sudah terlalu lewat Sehingga seolah-olah ditutup politik seperti jaman dulu di PKI-kan ini Gak tau bagaimana Terima kasih Ini sebelumnya saya Karena di sebelahkan Aset para petawan Kalau saya berbundal Terutama Pak Bakir Pak Bakir ini guru saya, orang tua saya Sepuluh saya Cuma kayak anaknya yang kurang aja Ada ke beliau, durhaka Tidak apa-apa Jadi tolong kalau saya ngok Tidak keras Jewel aja, gak apa-apa Karena memang Aset Yaitulah Aset namanya ya Kalau bukan Aset, bukan Aset Tapi terlepas dari istana saya ingin mengatakan Kejadian sekarang ini adalah tidak terlepas dari 3 hal Dari institusional, personal, dan prosedural Bahwa lembaga Mahkamah Agung yang agung dulu itu agung Bayangkan oleh bapak-bapak sejarah mengatakan Sejarah atau menulis Presiden Republik Indonesia itu Disumpah bukan di depan MPR Tapi depan ketua Mahkamah Agung Sungat Maja Sejarah masih ada Terputar di MPR Betapa Agung yang Mahkamah Agung dihormatinya Kalau istilah Pak Bakir itu Lembaga yang terhormat dan dihormati Itu yang Pak Bakir ajakan kepada saya Sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati Tapi sekarang Mahkamah Agung Seolah MA Menjadi Mang Aset atau Mahkamah Arogansi Dan sebagai taliban Saya sakit, kalau saya sekarang bukan orang KF Tapi saya sangat cinta kepada MA Saya dari luar Sekali lagi Institusional Saya ingin katakan betapa rusak ini Ya rusak juga Saya kan membentuk tugang-gugang Bukan DPR atau pemerintah Mudah-mudahan OKP4 Didengar Itu syarat Kita lihat Kita mengatakan Susunan kekuasaan itu dibagi Pak Pak Profesor Pak Kaisa itu jelaskan Dalam disensi kopinian KPK Jadi pembentukan pengadilan Harus dengan undang-undang By the way Bukan in the way Harus dengan undang-undang Tapi sekarang di Indonesia Satunya negara di dunia Bagaimana tahu Hanya paling banyak pengadilan Tapi pembentukan pengadilan Tidak dengan undang-undang KPK dibenerkan Pengadilan tipikor Pengadilan niaga Dalam randang Apa Kepahitan dan TKPU Pengadilan perikanan Bukan pengadilan perikanan Coba Nanti ada ikan laut Ikan darat Ikan jabal Ikan jabla itu Memang ada lahir Pengadilan bukan istriah Itu bukan dibentuk Dengan undang-undang Tapi ada berokan bagian Dengan undang-undang Itulah pelanggaran transkonstitusi Saya belajar dari Palaica itu Tapi sekarang banyak pengadilan Dibentuk Sehingga banyak pengadilan Tidak ada kecenderungan Dibentuk Pengadilan Pembentukan pengadilan Pembentukan pengadilan Pembatukan HAM Supaya Bapak-bapak tahu Yang ada lembangnya Pengadilan HAM pun Yang sekarang Salah pesimu di HAM kan Hakimnya gak ada kok Jakarta Pusat sebab tanya Gak ada hakim HAMnya Silahkan yang ada Pak Bu Emong Jadi hakim HAM pun Udah pensiun Rudy udah mendigal Pak Pak Bakirkan Jadi HAM itu Hanya tersatat Hakim HAM Tapi HAMnya gak Hakimnya gak ada Jadi kalau calon pesimu di HAM kan Gak ada hakimnya Fakta Itu yang membuat Kurang-kurang Sudah dibentuk Pengadilan HAM Dibentuk pengadilan Kehubungan industrial Satu-satunya Di dunia yang Belanggaran Dengan independensi Dan kebebasan Adalah hanya Pengadilan Industrial Pasti ada hakim Seperti ada hakim Seperti peraksi Peraksi sebelah kanan Majikan Sebelah kiri Peraksi buruh Yang buruhnya Kurang ajar Biasanya jadi buruh Jadi hakim Pakai cakra Kekensiunan itu Bertingkah lah Gimana peradilan Bisa mewakili dua Kepentingan yang berbeda Itu pembentukan peradilan Yang bertembaran Dimana-mana Lama-lamat ya Departemen punya pengadilan Jangan-jangan Sari pun Kali jiru diubarkan Ada pengadilan lembir Karena sekarang Kecenderungan Pembentukan pengadilan Yang bukan dengan Undang-undang Tapi dalam undang-undang Padahal konstitusi 24 Itu menyatakan Dengan undang-undang Pakai cak dengan keras Ketika diserginya Tapi sekarang terus Lahir pengadilan-pengadilan Yang dibentuk Indonesia Baju pengadilan Sekarang itu merusak Akibatnya apa Tipikal Kita jadi hakim Ad-hoc Susah Kebanyakan Jobseeker Pengacara-pengacara Kampung Yang dulu Perkaranya Perkara-percaya Ketaksa Jadi hakim ad-hoc Ujungnya Yang kita harapkan Seperti mereka Akademis Jadi hakim ad-hoc Perbaiki mahkamah Agung Sekarang hakim ad-hoc Malu Semarang Contohnya kan Dimulai Dan mereka Lebih gila Kita berharap Mereka mewarnai Tapi mereka justru Membawa Di tujuh kelembagaan Secara institusional Secara prosedura Kita mengenal Ada keputusan bebas Ada lepas Tewas Lepas Ya Kampung hakim Bebas Menjadikan disitu Orang persoalkan Di kuhab Bang Armand Mengatakan Universal Mbak bebas Tidak boleh Kasasi Tapi orang Tidak pernah tahu Bahwa undang-undang pun Terang dilanggar Juga oleh para hakim Bapak-bapak tahu Banyak undang-undang Mengatakan Misalkan HKI Cipta paten Mereka Sengatakan Hanya Kasasi Disebutin Mungsak itu Kata orang bandung Teayabeli Only Tapi kenyataan Ketika perkara-perkara Tidak boleh Hanya kasasi Tapi makam hakim Membuka PK Padahal dikunci Di undang cipta paten Mereka dan seterusnya Beberapa perkara Atau yang paling datang Di pidana Prapradian Tidak ada Kenyataan Prapradian ada Sampai PK Kasus Kinanjar Terbukal Itu juga Ketika orang dibatasi perkara Tapi makam hakim Membuka juga Ketika dikunci Itu di bidang hukum Acara Proseduralnya Lebih parah lagi PK hanya satu kali Beberapa putusan PK ada yang berkali-kali Karena PK cuma satu PKI Kalau PK2 PKF PK3 PKB Lebih gila lagi Sekarang coba MK Maaf ada Pak Leisa di sini Mata PK boleh berkali-kali Yang saya khawatirkan Kalau PK berkali-kali Di depan rotasi Terus berkali-kali Nanti kalau hakim agungnya Semua kegiriran Siapa yang mengadili Hakum PK-nya Makin garis Kalau saya PK Ya cukup sekali Atau Bilih kesempatan Pihak-pihak Masing-masing Sekali lah Cukup gitu kan Kalau PK berkali-kali Dan hakim agungnya 60 Semua kegiriran Gak ada yang bisa Ngadili Karena semuanya Tidak boleh Ada yang berkali-kali Itu juga Terus di dalam Dirusak Terus kemudian Yang diberbahaya Bapak-bapak Ada ketidakonsistenan Tentang penangkatan Hakim Ad-Hok Kalau hakim Ad-Hok Tipikor Disumpah depan presiden Hakim Ad-Hok Hubungan industriya Cukup ketua pengadilan Hakim Ad-Hok Nyaga Cuma satu-satunya Dalam republik Yang jadi Ad-Hok Nyaga Itu juga Cuma Eliana Itu yang lain Gak ada Cuma SK-nya doang Ditun dimungkinkan Tapi ada yang Dipahar lagi Pak Membentukan tun Yang itu Membentukan pengadilan Yang dirusak Peradilan Yang dirusak oleh Dari luar Itu Undang-undang Ketua sang Hakiman 5 2004 Menyatakan Contoh pengadilan Khususus dari tun Adalah pengadilan pajak Pasal 15 Setelah diperintahkan Bahwa pajak Masuk Ke pengadilan Pengadilan tun Ke pengadilan bagian Sampai diganti Sekarang 2009 Pajak di luar Maksudnya banyak Gayus-gayus muncul Sampai Hadi Purnomo Gak aneh Kalau saya itu Sampai sekarang gak pernah Karena itu perintah Khususnya undang-undang Khususnya hakiman Bahwa pengadilan pajak Bahwa pengadilan khusus Dari pengadilan tun Baik 5 2004 Maupun yang 2009 Itu institusional Tidak hanya itu Dibentuk lagi juga Di Aceh Anggur Aceh Darussalam Disebutin itu Pengadilan khusus Dari pengadilan agama Adalah pengadilan Arbitrasi Nomenklatur aja Arbitrasi itu Adalah Non-litigasi Tapi ada Tapi selesai Semana namanya doang Tapi di Aceh ada Namanya Mahkamah Saripah Eh Saripah Mahkamah Saripah Undang-Undang Ketua Saripah Akibah Menyatakan Di pengadilan Kuhal Di pengadilan khusus Hanya dibentuk Di lingkungan Masing-masing Di umum Tadi ada pengadilan Ham Ada pengadilan Jepikor Ada pengadilan Niaga Ada pengadilan Perikanan Tapi ternyata Pengadilan agama Membuka Mahkamah Saripah Tapi kewenangannya Termasuk Jindayah Dan menggunakan Hukum acaranya Bukan konon Tapi kuhal Betulah yang Dicambuk-cambuk Di Aceh Itu sudah menyimpan Kompetensi Berbeda Jadi Saksional Bilangan Lebih parah lagi pak Mahkamah Saripah Itu keberadaannya Bukan diatur Dengan undang-undang Tapi ada dalam Undang-undang Nangroh Ateh Darul Salam Undang-undang Eseh Kutip Itu kan parah lagi Dimana sistem Sekarang personal Bayangkan bahwa Hak itu sederhana Kok gampang Hanya tiga kata Menerima Memeriksa Dan mengutus Mengadili Jadi gak menghukum Sebenarnya Gak ada Hak itu menghukum Hanya itu kok Apalagi kan Di Mahkamah Agung Mahkamah Agung Itu hanya penerapan hukum Sebagai Yudek Yudis Sebagai Yudek Yudis Mahkamah Agung Nah Kembali ke persoalan Yang tadi sama itu Ketika orang bebas Dia gak boleh Pasasi Betul itu Unipersal Cuma persoalan Tidak pernah dipahami Tadi Ada perbuatan Terbukti Tapi bukan merupakan Perbuatan pidana Itulah dikenal Dengan lepas Nah orang banyak Perkara-perkara Putusan di PN Sekarang Bebas Ria Dulu ketika Ini kasus kejadian Masih ingat Ini yang Yang merubah Aturan ini adalah Pak Adi Andoyo Adi Andoyo seorang hakim yang ternama Hakim yang punya perjalanan Seorang gak tau Siapak Adi Andoyo Maka tau ujung pandang Masalah itu Oleh Pak Adi Andoyo Dilubah dalam rangka penawasan Maka terhadap Kutusan bebas Dalam bahasa sederhana Silahkan kasasi Tapi sekali lagi Yang kasasi itu Sebenernya Bebasnya Itu bukan bebas Dalam arti Unsur tidak terbukti Perbuatan terbukti Tapi bukan perbuatan Pidana Di Mahkamah Agung Dikenal Bebas Tidak Murni Nah itulah Banyak yang tadi Setelah Bang Ahmad Itu bebas bebasan Sengaja Sebenernya Lepas Tapi dibikin bebas Supaya gak bisa kasasi Jadi itu kan Bisa dikatakan Bebas itu Pak Unsurnya tidak terbukti Itu bebas Orang dilakukan Bukan mencuri Pasal-pasalnya Misalnya tadi Potensi kerugian Tidak terbukti Itu baru bebas Tapi perbuatan ada Sewa merpati apa Yang bukan bebas Lepas Seharusnya Nah ketika lepas Jaksa boleh kasasi Karena yang gak boleh kasasi Kutusan bebas Itu yang perlu dipahami Supaya kita gak sesat Itu kan Nah itu juga yang sering kejadian Nah sekarang juga Yang kejadian yang sering menimbulkan Permasalahan di lapangan Bayangkan oleh Bapak-Bapak Di pengadilan tipik Ketika Mas Bambang Kan pengadilan tipik korup Kan pembuktiannya sulit Ya sekali lagi Pembuktiannya sulit Artinya apa Mereka-mereka itu Yang usulnya memahami Pengertian Pemahaman tindak Kedana korupsi Atau pencucian uang Kelasnya Kalau itu Ya interminit Atau apalah ya Di kelasnya Nah sekarang Ternyata aja Bapak Hakim adhoknya Maaf dengan segala hormat Tadi Dia bekas pengacara Di kampung Pengacara perceraian Tahunya cuma janda Sama duda Hakim karirnya Padahal unang tipik korup dikatakan Jelas sekali Hakim-hakim yang Penangkut-penang Dibebaskan dari perkara lain Tapi kenyataan realita Hakim-hakim Jakarta Pusat Dia juga Selesai pengadilan niaga Dia sedang juga Pengadilan pencurian Penggelapan Perkosaan Penopil Ya Itu banyak Itu kan Emang bener Azhasnya Hakim tahu buku Yusurya Mupit Tapi Hakim kan perlu SD Gitu kan Setau setangani Makanya saya mengatakan Jangan sekarang Dibentuk Parsialisasi Institusional Artinya dibentuk Lembaga-lembaga Pengadilan 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 Agralia Lebih baik Saya lebih setuju Teorinya Kayak rumah sakit Ya Artinya Spesialisasi Personal Sudahlah Kembalikan Kayak dulu Pengadilan 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 Pertama Di dalamnya Ada kamar-kamar Kamar waris Kamar 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 Tipikor Nanti Ada pengadilan Pengadilan Pertama Cuma Satu Jadi Jangan Dibarik Sekarang Di Kamar Bijat Yang Perhatian Kampung Di bawah Jadi Sejak awal Ada Spesialisasi Akim Ini Sejak awal Ahli Korupsi Ahli Pengadilan Ahli Pengadilan Korupsi Akim 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 Pengadilan Pengadilan Yang Sudah Ada Hakim Yang Sudah Susah Apalagi Bentuk Lembaga-lembaga Pengadilan Menambah Buka Dengan Banyak Lembaga Pengadilan Menimbulkan Seketak Kompetensi Antara Satu Badan Padaran Lain Sehingga Perkara Numpuk Di Mahkamah Agung Ya Maaf Aja Pak Beliau Beliau Sudah Sepuh Namanya Hakim Agung 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 Suman Nanta Jadi Agung Perkara Perkara Banyak Nah Maaf Dengan Segala Hormat Beberapa Hakim Agung Penyakit Stroke Sakit Beberapa Hakim Agung Maaf Alasan Seminar Kegiatan Dibanding Akhirnya Perkara Banyak Tertunggah Sampai Kapanpun Dari zaman Ketua Mahkamah Terakhir Pak Bakir Pun Tunggah Kan Ada Tidak Mungkin Perkara Tidak Selesai Tidak Mungkin Habis Selama Hakim Agung Tidak Karyan Misalkan Hakim Agung Sehari Tidak Tidak Selesai Pecat Tidak Cakap Menungkus Perkara Kebanyakan Hakim Agung Selalu Dibyak Juris Tidak 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 Faksi Nah Selain Saya Bukan Membira Pak Artijo Sekarang Ada Orang Orang Menatakan Artijo Menambah Hukuman Memberah Hukuman Sekiranya Jangan Sesat Tolong Dia Juga Yang Bener Mahkamah Agung Tidak Yudek Juris Sekali Lagi Jadi Karena Seramat Berat Dengan Hukuman Tidak Teruk Terhadap Kasasi Karena Kerenangan Kasasi Hanya Tidak Kompetensi Penerapan Jadi Ketika Pak Artijo Misalkan 5 tahun 12 tahun Dia tidak Nambah Dia Membatalkan Kutusan PN Karena Salah Menerapkan Hukum Dia Menggunakan Pasal 12 Yang Hukum Yang Hukum Jadi Tidak Nambah Jadi Artijo Bukan Nambah Dia Membatalkan Kutusan PN Yang Salah Menerapkan Hukum Atau PT Kemudian Dia Mengadil Sendiri Sehingga Menganggap Hukum Hukum Lebih Berat Menggunakan Pasal Yang Boleh Jadi Jangan Mengapok Jadi Ketika Ketika Ada Kecendurungan Memperberat Bukan Kecendurungan Memperberat Kecendurungan Menghukum Dan Sekali Lagi Hakim Itu Kutusannya Berdasarkan Ketos Kogos Katos Jadi Kalau Hakim Tidak Mempertimbangkan Berdasarkan Alat Ketos Kogos Katos Tinggal Dibatalkan Dan Dan Sekarang Yang Saya Khawatirkan Selain Teman Teman Hukum Saya Pikir Gak Segitu Kejinya Saya Yakin Selama Hakim Tidak Terima Buit Saya Pikir Berani Membebaskan Kenapa Enggak Misalkan Contoh Bandung Subang Dibebaskan Terus Subang Sama Bekasi Lampung Dibebaskan Selama Dilaporkan Ketaya Tidak Terbukti Tidak Ada Masalah Soal Kutusan Mas Dohor Ati Kita Memang Asas Residikata Prof. Habitur Selama Kutusan Selama Kutusan Diapakah Kalian Atas Hormati Dan Dianggap Benar Hormati Kita Sepakat Tapi Kalau Semua Kita Tidak 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 Terima Segala Macam Dan Dilaporkan Ketaya Jujur Saya Ketakan Saya Pernah Dampingi Hatinya Antasari Ketika Orang Dibukir Satu Yang Ketaman Hatinya Menghukum Antasari Tapi Saya Dampingi Hatinya Dan Saya Melawan Dikai Sampai Keluar Kata-kata Kasar Dengan Arbioto Saya Menghukum Tidak Selalu Hakim Yang Dibaskan Dipanggil Kaya Bakalnya Hakim Yang Hukum Dipanggil Kaya Tapi Ketika Hakim Menghukum Menurut Saya Benar Saya Dampingi Teman Saya Saya Jujur Hadapi Teman Saya Kita Bisa Berbeda Dikas Antasari Kita Berbeda Ketika Ketika Salah Menurut Bapak Bapak Siapapun Yang Mata Salah Hukum Mengenal Namanya Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Biasa Biasa Perset Banding Kasasi TK Dan Perset Silahkan Kalau Sudah Selesai Tapi Jangan Dengan Tanat Sekali lagi Saya Sering Menurut Teman Haking Jangan Melemparkan Isu Kalau Memang Tidak Ada Bersi Bahwa Haking Terima Sesuatu Apalagi Selesai Hormat Ya Maaf Dengan Soap Kita Bisa Bidah Berbeda Sekelas Artijo Kita Bisa Bidah Bidah Soal Lain Saya Pikir Gak Mungkin Kalau Pak Artijo Terima Duit Itu Aja Saya Kira Mustahid Kalau Pak Artijo Terima Duit Kepalanya Di Bawa Kaki Di Atas Sekali Lagi Untuk Pak Artijo Kalau Pusus Artijo Boleh Bisa Dibatakan Silahkan Orang Kado Kaya PK Tapi Kalau Pak Artijo Termasuk Orang Yang Enggalah Kalau Pak Artijo Ya Kalau Ya Salah Mungkin Karena Kebodoannya Gitu Kan Tapi Gak Mungkin Seorang Doktor Ya Pernah Kabur Amerika Jaman Pak Bakir Kan Kirin Kirin Walaupun Tanpa Izin Kalau Obses Terhadap Koruptor Mungkin Mungkin Maksud Gimana Semuanya Dibuga Koruptor Hukum Enggak Sepikin Hukum Siapa Kan Dibang Hukum Sama Kalau Dia Memenuhi Unsur Unsur Pasal 2 Pasal 3 Pasal 12 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 13 13 13 14 14 14 15 15 17 18 19 18 18 19 19 20 19 20 21 21 22 22 23 Keputusan R7, Keputusan dan siapa punggung Keputusan, salah, pasti ada PK Alasannya jelas Dan ini saya katakan juga salah Mungkin bisa berbeda Orang selalu mengatakan PK Nopum Maaf benar, silahkan Pak Pak Pakit dan Pak Itu yang suka salah Nopum itu adanya Di pasal 67 Kurup B Undang-Undang Makam Hadul 1485 Surat bukti yang menentukan Baktu diperiksa, bukti itu tidak ada Baru ketahuan sekarang, ketelisut Tapi kalau pidana, bukan Nopum Keadaan baru, itu dua hal yang berbeda Nopum itu harus surat Berbentuk bukti, tapi orang suka ngomong Senaknya aja, gak tau sekolahnya dimana Nopum, Nopum Nopum ada hukumnya, itu yang ada Beda Mas, silahkan tanya Jadi jangan sesat lah Nopum itu ada di 67B Untuk petara perdata dan tun Surat bukti yang menentukan Tapi kalau pidana, ada keadaan baru Yang menentukan, itu bukan hukum Baca 263 Karena dua Kita nih legalitas Pasal 3 mengatakan Hukum yang berlaku belum Undang-Undang ini ya pakai Puhat-puhat Mengatakan itu juga Ya saya katakan kan banyak sekarang Saksi ahri Gak ada saksi ahri Gak ada perangkat ahri Sekarang saksi ahri Ahri berpendapat Pendapat berpendapatan Berpendapatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe! Terima kasih.